Tamai sejahtera untuk kita semua Komisi Komsos Kuskupan Agung Pentianak melaporkan langsung tahbisan Pastor Paulinus Surim PR dan Pastor Valerinos Hilarion Cenhenta PR Tahbisan imam dilakukan di Parukis Santo Yosef Pemangkat Kamis 28 Februari 2019 Rangkaian kegiatan tahbisan ini diawali dengan perarakan dan diiringi dengan ramlen dari SMA Amkur Usai perarakan Uskup Agung Pentianak Bang Sr. Agustinus Agus dan kedua imam baru menuju ke depan gereja untuk memotong bambu yang sudah disediakan oleh panitia Rangkaian tahbisan ini dipimpin langsung oleh Uskup Agung Pentianak dan dihadiri oleh 54 Dimam Beskupan Agung Pentianak beserta katusan umat yang menghadiri acara habisan ini Rangkaian perarakan juga dimeriatkan oleh kor gabungan dari Parukis Santo Yosef Pemangkat Menurut pemerintah menurut pemerintah di sahabat dan lana tahun 2019 Yohani ke-13 tahun 2016 ke-14 Panggilan seorang imam merupakan sesuatu yang susah kita duga tidak bisa diperhitungkan secara matematik Nabi Yesaya dipanggil dengan segala kelemahannya kalau Tuhan memanggil saya Tuhan juga akan menghapus kelemahan-kelemahan itu kalau orang itu mau menyerah kelemahan kepada Tuhan Nabi Yesaya mengatakan siapa-apa deh Tuhan mengatakan dosahmu bisa aku dibanyakan akunya kelemahan-kelemahan yang ada akan ditutup oleh Tuhan ketika seorang imam itu mempercayakan diri sebetulnya kepada Tuhan yang memandir yang mempercayakan yang mempercayakan dan kami telah merasakan kasih dan punya alat maka kami memberikan diri kami untuk menjadi pelayan dan diurus kemanapun kami bersedia semua rata-rata tak bisa yang baru saja mereka kelima serta berpikirnya diwakalusku dalam perjalanan imamah mereka menjadikan mereka imam yang takat rendah hati dan senang biasa membawa orang yang suka cita bagi semua umat yang mereka diberkati oleh Allah yang maha pulasa bapak dan muda dan roh yang lain acara ditutup dengan foto bersama bersama para imam dan foto bersama pada keluarga keluarga bersama orang-orang terbekat dari imam dan kedua imam yang telah dihajistkan acara selanjutnya dilanjutkan dengan acara ramah lama dari penampilan dari anak-anak sekami remaja dan ONK parofi Santo Yosef pemangkat tidak lupa juga senior Agustinus Agus bersama pasukan-pasukannya dan bersama cluenya membawakan lagu Doleng Donado dan diikuti oleh ONK dari parofi Santo Yosef pemangkat Puskupan Agung Pontianak demikian main acara tak pisang pada tanggal 28 Februari 2009 sampai jempa dalam acara berikutnya Komsos Kuskupan Agung Pontianak melaporkan Terima kasih penggilan penduduk k Polecam tanpa